Hai teman-teman selamat datang di channel Zodiaku Seperti biasa di hari ini saya akan mengupdate prediksi Zodiak atau Ramalan Bintang Untuk minggu ini bertanggal atau berlaku dari tanggal 28 Hingga tanggal 3 Mei tahun 2018 Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Untuk teman-teman yang sudah subscribe dan juga klik lonceng pada channel ini Untuk mendapatkan update setiap minggunya tentang prediksi dan Ramalan Zodiak Untuk teman-teman yang belum mengklik subscribe Silahkan klik subscribe dan klik juga tombol lonceng Untuk berlangganan video dari kami setiap minggunya tentang Zodiak Anda Oke pertama kita akan mulai dari pembacaan Zodiak Pisces di minggu ini Untuk Zodiak Pisces di minggu ini ya Tanggal 28 hingga tanggal 3 Mei Sepertinya di minggu ini Anda harus mengurangi makanan junk food atau cepat saji ya Sepertinya angka timbangan atau berat badan kalian itu sudah mulai bergeser naik nih ya Coba deh mulai dipertahankan atau budayakan makan makanan sehat ya Dan berbanyak sayur dan juga jangan lupa untuk lebih banyak mengkonsumsi buah Agar pencernaan kalian menjadi lebih sehat ya Untuk percintaan Pisces yang single di minggu ini Apa yang Anda inginkan Sepertinya mungkin akan terlalu tinggi dari realita Jadi coba break down lagi ya Apa rencana-rencana kalian di minggu ini ya Sehingga kalian memiliki target yang mungkin atau memungkinkan untuk bisa dicapai ya Lalu untuk Pisces yang berpasangan Sepertinya minggu ini akan baik-baik saja Jadi semuanya oke Untuk keuangan Pisces di minggu ini Ingat ya Hemat dan pelit itu tidak sama Jadi kalian harus bisa membedakan Kapan kalian harus bisa menghemat Pemasukan kalian ya Agar tidak terlalu loss di pengeluaran Dan juga Kalian juga harus membedakan Pelit itu tidak sama dengan hemat ya Kalian mungkin boleh Apa namanya Pelit akan sesuatu Namun tidak pelit-pelit amat gitu ya Jadi ada waktunya kita pelit Ada waktunya juga kita harus mengeluarkan uang Untuk sesuatu hal yang memang itu diperlukan ya Next Prediksi selanjutnya adalah Prediksi Capricorn ya Oke Capricorn di minggu ini Sepertinya jangan terlalu sering bergantung dengan orang lain ya Bahkan jika itu keluarga sendiri Namun kamu boleh saja Minta tolong ya Itu wajar saja ya Namun jangan sampai mereporkan orang Memilih jalan sendiri Dan harus menanggung risiko sendiri Karena itu akan lebih bijak Jika bisa bertanggung jawab Di atas tindakan sendiri ya Jadi apapun yang kamu lakukan Di minggu ini Kamu harus berdiri dengan kaki sendiri ya Jangan terlalu banyak mereporkan orang Nanti malah jadi bumerang untuk dirimu sendiri ya Untuk Capricorn yang single Sepertinya ketika terlalu menimbang Dan memikirkan baik buruk Terkadang kamu lost atau kehilangan kesempatan Untuk menjadi lebih dekat ya Jadi ketika kamu sudah membuat keputusan dengan si dia Ya justru sudah jauh meninggalkanmu ya Jadi usahakan dalam hal ini Kamu harus tahu kekurangan dan kelebihan Yang menjadi targetmu itu ya Sehingga kamu bisa menyusun Sebuah strategi Agar dia tidak terlalu jauh meninggalkanmu Seperti itu ya Untuk Capricorn yang berpasangan ya Hubungan yang sudah lama dijalani Membuat kalian berdua Nyaman satu sama lain ya Jika bisa memain tim dengan baik ya Tidak akan ada hal yang membosankan Tapi ada lebih baik Jika tetap ada kejutan kecil Setiap harinya Jadi tidak apa-apa Tiba-tiba Kamu memberikan bunga Pada pasangan ya Yang pada awalnya Kamu jarang memberikan dia bunga Seperti itu ya Next Untuk keuangan Capricorn di minggu ini Kebutuhan yang Prioritas lebih baik Dianggarkan terlebih dahulu ya Break down dulu planning kalian ya Jangan sampai uang tabungan Jadi terancam Kurangi pengeluaran Tersier Atau kurangi pengeluaran yang Kurang begitu Urgent ya Dan tahan dulu Membeli barang-barang yang belum begitu diperlukan ya Oke Capricorn Next kita akan lanjut pada Zodiac Scorpio di minggu ini ya Untuk Zodiac Scorpio di minggu ini Sepertinya Mengambil tindakan Harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan ya Agar lebih aman Jika sudah dipikirkan dengan mata Ingat sembarangan melakukan sesuatu Yang bukan hanya bisa mereportkan Dan juga merugikan orang lain Atau diri sendiri Tapi juga Itu bisa membuat kegiatan lain Di minggu ini kacau Ya Jadi ingat itu baik-baik Scorpio Untuk Scorpio yang single Perbaiki kebiasaan bicara Yang suka menyakiti perasaan orang lain Ya Jika tidak ada hal yang baik Untuk dikatakan Ya lebih baik Jadi Kamu bisa menyaring apa yang penting Untuk dikatakan ya Mana yang tidak Seperti itu ya Untuk Scorpio yang berpasangan Ya selalu bicarakan Sesuatu hal ya Ketika ada sesuatu yang perlu diputuskan Berdua dengan pasangan Terkadang butuh waktu untuk Mendapatkan kesepakatan bersama ya Namun inilah proses untuk Menyatukan hati dan pikiran Untuk keuangan Scorpio di minggu ini Lebih baik mengurangi kegiatan di luar rumah Ya Dan fokus dengan keluarga Bukan hanya bisa menyimpan energi Dan isi rahan lebih baik ya Tapi juga bisa menjaga isi dompet Dengan lebih bijak Next Kita akan lanjut pada Zodiac Virgo Di minggu ini Untuk Zodiac Virgo di minggu ini Setiap orang punya masalahnya sendiri ya Teman-teman Ketika kamu dimintai saran Cukup memberikan pandangan yang objektif saja Jadi tidak perlu terlalu dalam Masuk ke urusan orang lain ya Ingat Bahwa yang tahu persis masalah tersebut Hanya kedua belah pihak saja ya Nah untuk Virgo yang single Perasaan memang tidak mudah Ditumbuhkan ketika diri sendiri Lebih memilih untuk sendiri Jadi kamu nih Milih dirimu untuk sendiri gitu ya Membuat hati Membuat hati belum tentu bisa Memberikan kenyamanan ya Jadi seperti kamu ya Ingin membuka hati pada seseorang Namun kamu sendiri belum tentu nyaman Tentu hal itu Jadi tidak usah dipaksakan Lakukan saja perlahan ya Buru-buru tidak akan memberikan hasil yang menyenangkan Jadi Virgo enjoy aja proses ya Nanti cinta tua akan datang dengan sendirinya Untuk Virgo yang berpasangan ya Punya harapan pasangan memang wajar ya Namun kamu tidak perlu memaksakan harapanmu ya Bisa terpenuhi olehnya Oleh si pasangan gitu ya Hanya dirimu yang bisa memenuhi harapanmu itu Jadi daripada memikirkan harapan yang tinggi ya Untuk pasangan ya Jadi berusahalah untuk berkompromi ya Ingat milik pribadi adalah Yang lebih fleksibel ya Jadi jadilah diri pribadi yang lebih fleksibel Daripada pasangan sendiri Untuk Virgo keuangan di minggu ini ya Menjadwalkan kegiatan antara poin penting Agar bisa mengatur pengeluaran ya Jadi mendekati momen-momen kritis nih ya Di minggu ini ya Harus bisa menentukan mana kebutuhan yang perlu didahulukan ya Ingat lebih hemat di minggu ini juga ya Agar bisa lebih banyak atau lebih intens menabung ya Untuk di minggu-minggu berikutnya Karena saya melihat di sini Di minggu berikutnya akan ada lebih banyak pengeluaran ya Karena datang dari zodiac amokdirbo ya Oke next kita akan lanjut pada zodiac cancer di minggu ini Untuk cancer di minggu ini ya Kurangi makan-makanan yang tidak sehat Karena kesehatan agak menurun ya Agaknya di minggu ini ya Karena perubahan pola makan ya Itu kecenderungannya Jadi cobalah untuk minum vitamin untuk meningkatkan kekebalan tubuh ya Imbangi juga dengan tidur yang cukup Dan minum banyak air putih ya Untuk cancer yang single Jangan menyanyikan kesempatan yang datang Teman mungkin jadi perantara untuk mengenal sosok yang baru ya Jangan terjebak pada masa lalu yang membuatmu Susah berpaling dari yang dulu Untuk cancer yang berpasangan Mengungkapkan isi hati adalah secara terbaik Agar tidak menyimpan ya Perasaan yang negatif pada pasangan Hubungan mungkin tidak akan berjalan baik Mulus ya Namun itu justru akan menguatkan hubungan kalian Untuk keuangan cancer di minggu ini Keluar bersama teman-teman bisa jadi cara melepas lelah dan stres ya Ingat kamu sepertinya minggu ini butuh hiburan Setelah lelah bekerja seharian ya Atau semingguan Tapi ingat ya jangan sampai membuat diri sendiri susah Karena kompet jadi menikis Gara-gara itu ya Next kita akan lanjut pada taurus di minggu ini ya Untuk taurus di minggu ini Sepertinya ada urutan yang benar Jika kamu harus melakukan sesuatu ya Jangan suka menunda pekerjaan yang lebih baik Diselesaikan tepat waktu Ini akan membuatmu tidak terbebani nantinya ya Di belakangan hari Untuk taurus yang single Ada banyak cara mengisi waktu luang di rumah Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan baru ya Entah itulah raga atau sekedar urutan bersih rumah ya Ingat cara ini akan membuatmu jadi lebih sibuk Untuk taurus yang berpasangan Tidak banyak yang perlu dikhawatirkan minggu ini ya Karena hubungan sedang dalam tahap yang tenang ya Dan tidak akan ada banyak kerintangan di minggu ini Untuk kalian Jadi jaga kehangatan cinta kalian ya Dengan sikap yang saling perhatian satu sama lain Untuk taurus keuangan di minggu ini Perlu menabung nampaknya ya Untuk keperluan yang mendadak di minggu ini Kamu tidak akan tahu kapan akan membutuhkan uang ya Meski tanggal gajian sudah dekat ya Namun kamu tidak bisa lengah ya Karena ada kebutuhan yang perlu dipenuhi Mendadak nantinya Di minggu ini ya Siap-siap ya taurus Next kita akan lanjut pada prediksi Aquarius di minggu ini ya Aquarius Ingat fokus saja pada apa yang bisa kamu lakukan terbaik untuk saat ini ya Jika mengurangi kegiatan di luar ya Dan menghabiskan waktu sendiri Bisa membuatmu lebih fokus dan memperbaiki hidup Maka lakukan ya Setiap orang punya porsinya sendiri-sendiri Atau prioritasnya sendiri-sendiri ya Untuk Aquarius yang single Usia memang menjadi pertimbangan saat kamu ingin menjalin hubungan Namun bukan berarti bisa buru-buru dan ceroboh menerima semua hati Awas Ada risiko tersembunyi nantinya Untuk Aquarius yang berpasangan Perlu lebih peka untuk urusan menjaga hati ya Ada kalanya kamu terlalu fokus dengan kepentinganmu sendiri Sehingga tanpa sadar mengabaikan apa yang harusnya lebih dijaga ya Untuk keuangan Aquarius di minggu ini cukup aman sepertinya ya Selama bisa memilah ya mana yang perlu dibelanjakan lebih dulu ya Dan memutuskan menyimpan sebagian besar ya keuangan Untuk kemudian mengeluarkannya saat benar-benar dibutuhkan Next kita akan lanjut pada Zodiac Sagittarius di minggu ini Untuk Sagittarius di minggu ini ya Waktu yang kamu perlukan sepertinya untuk memikirkan tentang masa depan Jauh lebih panjang dibanding waktu untuk memikirkan masa kini Lakukan saja apa yang terbaik ya Yang bisa kamu lakukan saat ini ya Fokus pada masa sekarang Karena itu juga yang akan memberi hasil yang baik atau buruk Untuk masa depanmu nanti Untuk Sagittarius yang single Dibutuhkan kesiapan hati dan niat Untuk bisa menjalani hubungan jika ingin mengenal seseorang ya Karena hati seseorang bukan mainan ya Alangkah lebih baik jika menahan diri Daripada menambar harapan semua ke orang lain atau PHP ya Untuk Sagittarius yang berpasangan Tidak banyak yang penjelasannya Untuk membuat sedia mengerti gitu ya Karena kamu sudah terbiasa dengan satu sama lain ya Bukan berarti bisa melewatkan obrolan yang sifatnya basa-basi ya Jadi kalau ada sesuatu katakan saja ya Ingat komunikasi antara kalian itu sangat penting Untuk keuangan Sagittarius di minggu ini Kesimpulannya hemat atau tidak minggu ini tergantung bagaimana Kamu mengelola keuangan minggu ini ya Karena ada kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan Atur dengan baik agar tidak kedodoran di belakang hari Next kita akan lanjut pada Zodiac Libra di minggu ini ya Untuk Libra di minggu ini Minggu ini tidak begitu sibuk ya Namun kamu perlu banyak kegiatan agar tidak bosan di rumah saja ya Jadi hubungi teman-teman atau saudara ya Habiskan waktu bersama mereka ya Mungkin melakukan suatu kegiatan bersama dengan keluarga atau teman-teman Atau mungkin rencanakan makan di luar dengan keluarga ya Atau pasangan ya Kamu butuh energi positif untuk menjaga diri tetap semangat di minggu ini Untuk Libra yang single Akhir-akhir ini kamu jadi sering merasa kesepian ya Mulai memulai hobi baru ya seperti itu Atau skill baru bisa jadi cara untuk mengurangi perasaan kosong dalam diri Dan juga rutinitas yang membuatmu stuck ya Dan merasa hidup ini datar saja Jadi cobalah untuk mencari variasi-variasi kegiatan di luar sana ya teman-teman Untuk Libra yang berpasangan Buat susana menyenangkan dengan mengingat kembali masa lalu ya Terkadang karena sudah sangat terbiasa ya Kamu jadi kurang menghargai apa yang kamu dapat darinya Jadi seperti pujian pada pasangan itu bisa memberikan percikan kehangatan dalam hubungan kalian Untuk keuangan Libra di minggu ini akan ada pengeluaran yang besar di minggu ini ya Hingga minggu depan ya Jadi cara terbaik mengimbangi pengeluaran dan juga pendapatan adalah Dengan mengatur porsi yang tepat untuk setiap kebutuhan Jadi dilihat di breakdown dulu ya teman-teman Libra Mana yang perlu dikeluarkan lebih banyak Mana yang perlu dikeluarkan namun setelahnya disimpan dulu untuk kebutuhan yang berikutnya ya Next kita lanjut ke Zodiac Leo Untuk Leo di minggu ini ya sepertinya akan ada banyak kegiatan yang menjelang akhir bulan ya Perlu menjaga kesehatan dan keuangan Ada banyak hal yang perlu kamu kerjakan dan mengatur waktu Adalah hal yang harus kamu lakukan agar tidak kelelahan di minggu ini Untuk Leo yang single keluar dengan teman-teman memang menyenangkan Namun jika bisa ya Di rumah untuk akan banyak kegiatan dan menghabiskan waktu dengan keluarga itu jauh lebih maksimal dan lebih baik Untuk Leo yang berpasangan ya terlalu sibuk bisa membuat hubungan kalian agak dingin ya Meski tidak masalah karena kalian paham satu sama lain Asal jangan sampai lupa memberi kabar dan tetap menjaga komunikasi dengan pasangan ya Untuk keuangan Leo di minggu ini sediarkan anggaran yang untuk melakukan banyak hal di minggu ini Mungkin kamu harus rela mengisikan uang jajan ya Untuk keperluan yang mendadak di minggu ini ya teman-teman Leo Yang bisa datang kapan saja Ingat jangan lengah ya Next kita akan lanjut ke Zodiac Gemini ya Untuk Gemini di minggu ini ya Sepertinya minggu ini minggu yang cukup tenang ya Meski tubuh jadi agak lemas karena perubahan rudimitas ya Tidur lebih awal Untuk mengembalikan kesehatan tubuh Jalan-jalan sore atau pagi ya Akan membuatmu tubuhmu lebih segar dan juga bugar ya Untuk Gemini yang single ada kalanya terlalu santai juga gak baik ya Jadi perluan sepergaulan sebisa mungkin ya Agar bisa membuka peluang untuk mengenal banyak orang baru Untuk Gemini yang berpasangan Jangan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya ya Jika memang ada masalah lebih baik dibicarakan berdua dengan pasangan Untuk keuangan Gemini di minggu ini Pekerjaan mungkin agak menguras waktu dan membuatmu lelah ya Tapi jangan jadikan alasan untuk bermalas-malasan ya Pada baiknya jika segera menyelesaikan apa yang sudah menjadi tugasmu ya teman-teman Gemini Next kita akan lanjut pada Zodiac Aries di minggu ini ya Untuk Aries di minggu ini hubungan pertemananmu ya dengan seseorang ada yang merenggam nih karena suatu masalah ya Nah coba dicari tahu atau difelusuri ya Orang itu mungkin penting untukmu ya Lebih baik minta maaf duluan jika hal itu terjadi ya jika kecantungan hal itu terjadi pada hidupmu ya Jika tidak maka akan timbul ketegangan antara kalian berdua yang terus akan berlanjut Jadi apa sih salahnya kalau kita meminta maaf terlebih dahulu gitu ya Misalnya kita melakukan kesalahan pada si dia Next untuk Aries yang single Meski kamu sosok yang mudah didekati Namun bukan berarti kamu itu bisa dengan mudah membuka hati pada setiap lelaki atau perempuan ya Ingat hati-hati sih kamu itu bisa disalahatikan oleh orang lain Untuk Aries yang berpasangan Sejak awal kamu tahu ia jadi prioritasmu ya Jadi targetmu seperti itu ya Tapi jangan hanya kamu yang mengusahakannya Ingat hubungan itu bisa jadi agak melahkan Jadi kalau bisa ya Jika ia sama-sama mempertahankan hubungan kalian Seperti itu ya Jadi jangan hanya kamu yang memprioritaskan si dia Tapi dia tidak memprioritaskan dirimu ya Jadi harus saling memprioritaskan satu sama lain ya Itu akan lebih seimbang Untuk keuangan Aries di minggu ini Keuangan nampaknya akan aman di minggu ini ya Asal pintar memilih acara keluar yang memang benar-benar penting saja Ya mungkin saya paham disini teman-teman Aries suka hangout ya Seperti itu Tapi disini di minggu ini usahakan sebesar mungkin untuk memilah hal tersebut ya Kamu bisa dengan tenang ya menunggu tanggal gajian ya Namun tetap harus mempertimbangkan mana kegiatan keluar yang perlu kalian ikuti Mana yang tidak seperti itu ya Ya itu dia prediksi 12 Zodiac untuk per tanggal 28 Mei hingga tanggal 3 Mei tahun 2018 Semoga Zodiac atau prediksi ramalan bintang dari saya berkenan untuk teman-teman semua Dan jangan lupa teman-teman untuk klik subscribe Dan juga like Dan juga share video ini Agar bisa memberikan manfaat untuk semua orang Oke teman-teman sampai jumpa pada prediksi ramalan Zodiac di minggu berikutnya Terima kasih Terima kasih